Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang pada pertemuan kedua, di segmen kedua, kita akan belajar tentang apa itu unit cell atau satuan cell Kemudian kita akan belajar juga tentang sistem kristal Jadi mulai pertemuan ini kita akan mulai masuk ke dalam berbagai macam sistem kristal Dimana pada segmen kedua ini kita akan membahas dua sistem kristal pertama yaitu isometrik dan juga tetragonal Jadi unit cell ataupun satuan cell itu adalah bentuk terkecil dari sebuah struktur yang tidak dapat dibagi lagi menjadi satuan yang lebih kecil Dan satuan cell ini akan membentuk struktur tentu Jadi bagaimana kita bisa membuat sebuah sistem kristal Jadi kita harus mempunyai unit cell yang terkecil dulu kemudian unit cell itu mengalami proses simetrik Bisa translasi, bisa refleksi, bisa glide Seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya Jadi kalau bingung apa itu refleksi, apa itu glide Jadi coba lihat di materi yang sebelumnya Kemudian perulangan tersebut akan membentuk yang disebut sebagai sistem kristal Jadi kita mempunyai unit cell yang paling kecil Kemudian membentuk sesuatu yang lebih besar Dan ketika ada perulangan dari berbagai macam jenis unsur simetri Maka ini yang disebut sebagai sistem kristal Dimana sistem kristal ini dinyatakan dalam sumbu-sumbu kristalografis Jadi sumbu kristalografis itu sudah dibahas pada pertemuan pada minggu pertama di segmen terakhir Jadi kita mempunyai sumbu kristalografis di sumbu A, B, ataupun C Ataupun bisa juga dikembangkan ke yang lain Jadi contohnya ini ketika saya mempunyai bidang A Kemudian berulang Kemudian ada proses transformasi ataupun perpindahan Maka saya akan mempunyai sistem kristal yang tersusun dari bidang-bidang ini Kemudian ketika dihubungkan secara imajiner Maka akan membentuk bentuk seperti ini Bentuk persegi Kemudian ketika dibentuk dalam tiga dimensi Maka akan membentuk sebuah poluma yang baru Sebuah ruang yang baru Kemudian disini kita bisa melihat bahwa sumbu kristalografis Seperti yang saya sampaikan tadi Itu bisa tersusun dari tiga Jadi ketika misalkan saya mempunyai balok seperti ini Ini adalah kubus Dimana yang menghadap ke arah komputer Ini yang disebut sebagai sumbu A Sehingga yang di bagian belakang Ini adalah sumbu minus A Disini ini A1 Maka yang di bagian belakang adalah minus A1 Kemudian Di sebelah kanannya Ini adalah sumbu B Ataupun sumbu A2 Maka di seberangnya ini adalah minus A2 Kemudian di bagian atas Ini yang disebut sebagai A3 Sehingga yang di bagian bawah Ini adalah minus A3 Kita bisa ganti dalam X, Y, Z Ataupun ABC Jadi kalau ini A Kemudian ini B Maka ini C Jadi ketika saya memegang sumbu A Maka saya akan memegang seperti ini Kemudian ketika saya memegang sumbu B Bentuknya seperti ini Sumbu C Bentuknya seperti ini Gitu ya Kemudian ini adalah contoh 3 Sumbu kristalografis Sedangkan yang ini Ini adalah bentuk heksagonal Seginam Saya mempunyai Lebih dari 3 sumbu kristalografis Kita akan belajar bahwa Heksagonal ini mempunyai Sumbu A1 Kemudian disini A2 Dan disini adalah A3 Nah tapi ini kita simpan dulu Untuk pertemuan berikutnya Sekarang kita fokus ke dalam Bentuk seperti ini Bentuk isometrik seperti ini Oke Jadi Sistem kristal itu bisa dibagi menjadi 7 Ataupun 6 Sistem kristal Yang barusan saya tunjukkan Itu yang disebut sebagai isometrik Dan juga heksagonal Kemudian ada yang disebut sebagai tetragonal Ortorombik Monoklin Dan triklin Dan sistem heksagonal dan trigonal itu sering dikelompokkan menjadi Sebuah sistem yang sama Sehingga Kadang-kadang ada yang menyebutkan 7 Ketika heksagonal dan trigonalnya dipisah Ataupun disebut sebagai 6 Ketika heksagonalnya ini sudah mencakup trigonal Nah kali ini Di pertemuan ini kita akan membahas tentang isometrik dan juga tetragonal saja Jadi disini Apa itu isometrik Jadi ketika sumbu A Yang depan tadi Panjangnya Dari pusat tengah Jadi kita punya yang ada di tengah ini Bayangkan di tengah-tengahnya Di bagian dalam Itu mempunyai Apa namanya Sumbu yang masuk Dan dari tengah ke depan Itu adalah sumbu A Panjangnya sama dengan Panjang sumbu B Dan sama dengan panjang sumbu C Jadi Akan membentuk Bentuk seperti ini Ya Nah ketika sumbu A Sama dengan B Sama dengan C Itu sama panjang Kemudian sudutnya itu 90 derajat Maka ini yang disebut sebagai Isometrik Tetapi ada yang disebut juga sebagai tetragonal Jadi tetragonal itu Ketika saya mempunyai Seperti ini Jadi Balok Nah Balok ini Kita bisa lihat Ini adalah Persegi Sedangkan yang di bagian sini adalah persegi panjang Jadi Sumbu A Sama dengan B Jadi mulai dari tengah ke depan Dan tengah ke kiri Itu sama dengan Itu sama panjang Tetapi sumbu C nya Sumbu yang vertikal Itu lebih panjang Ataupun lebih pendek Jadi kita bisa Tuliskan notasinya seperti ini A Sama dengan B Tidak sama dengan C Tapi semuanya saling Tegak lurus 90 derajat Ini yang disebut sebagai Tetragonal Oke Simpan dulu yang dua Kemudian kita akan belajar Yang lain di pertemuan berikutnya Nah bagaimana kita bisa membentuk unit cell Isometrik Jadi ketika kita mempunyai Panjang sama semua Dalam dua dimensi Kemudian kita proyeksikan Ke dalam vertikal Maka kita akan mempunyai Bentuk seperti ini Jadi ketika kita punya dua dimensi Kemudian kristal itu tumbuh ke atas Terus tumbuh ke atas Maka kita akan bisa mendapatkan Bentuk yang sama ke segala arah Ini yang disebut sebagai Muncul simetrik Isometrik Jadi ketika tumbuh A Sama dengan B Sama dengan C Kemudian semuanya saling tiga lurus Ini yang disebut sebagai isometrik Contohnya adalah mineral pirit ini Dimana mineral pirit ini mempunyai Panjang yang sama ke segala arah Ini adalah Pirit natural yang ada di alam Kemudian Sistem kristal isometrik ini Bisa berkembang Untuk membentuk Bentukan yang lain Ada yang disebut sebagai Octahedron Bentuknya seperti ini Jadi saya mempunyai Delapan sisi Octah adalah delapan Jadi bentuk ini mempunyai delapan Delapan buah Sisi Kemudian ada Dodetahedron Seperti ini Kemudian ada tetrahexahedron Trapezohedron Tris-octahedron Hex-octahedron Giroidal Tetrahedron Tetra berarti saya punya empat Hedron Hedron adalah sisi Jadi saya hanya mempunyai empat sisi Satu Dua Tiga Kemudian di belakangnya Empat Kemudian ada yang disebut sebagai Dodecahedron Itu sama seperti yang tadi Jadi Octah itu adalah sebutan delapan Kemudian Do Deka Berarti Do itu Adalah dua Deka adalah enam Jadi dua dikali enam Sama dengan dua belas Saya akan tuliskan disini Disini saya punya dua Kali Enam Dengan Dua belas Disini ada tetra Berarti empat Hexa Dikalikan enam Jadi di depan sini Saya mempunyai empat sisi Kemudian Empat sisi ini dikalikan ke Enam yang lain Jadi total saya mempunyai Dua puluh empat sisi Disini saya punya Trapezoedron Karena bentuknya trapezoid Dua puluh empat sisi juga Disini Saya mempunyai Tris Octahedron Jadi bentuknya seperti Octahedron yang disini Tapi ada Dalam satu sisi ini Ada tri Tri adalah tiga Berarti saya punya tiga Dikalikan oktah Dikalikan Delapan Berarti ada Dua puluh empat Disini saya punya Hex Octahedron Berarti ada hexa Saya punya disini Enam Jadi di yang Segitiga ini Saya lihat Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Hex Enam Dikalikan Octah Delapan Jadi saya punya Tepat puluh Delapan Seperti itu Jadi Tingat-tingat Octahedron Itu adalah Delapan Dol Deka Berarti Dua dikali Enam Dua belas Tetra Hexa Berarti Empat Tetra Itu empat Hexa Itu enam Berarti Dua belum Empat Kemudian ada Trapezo Hedron Karena bentuknya Trapezoi Tris Octa Jadi saya punya Octahedron Kemudian Octahedron Itu dibagi menjadi Tiga Seperti ini Jadi dalam satu Octahedron Ada tiga Hex Octahedron Berarti Hex Enam Dikalikan Delapan Di total Ada 48 Sisi Ini contohnya Ketika Ada kombinasi Sistem kristal Isometrik Ketika saya punya Octahedron Ditambah Dua teka Hedron Maka akan Berbentuk Seperti ini Kemudian Ketika Octahedron Ditambah Kubik Maka akan Membentuk Ruang Seperti ini Ini adalah Contoh Sistem kristal Isometrik Jadi Ini adalah Kubus Panjang A B Dan C Sama semua Kemudian Sudutnya Selain Dekat Kurus Dan Simetri Yang khas Dia mempunyai Empat buah Sumbu tiga Jadi diingat Sumbu tiga Artinya Saya harus memutar Di 160 Kebali tiga Berarti berapa 120 derajat Dia punya Empat buah Sumbu tiga Gimana Empat buah Sumbu tiga Ketika kita Memegang Seperti ini Disini terlihat Bahwa ada Ada tiga Di depan Ada tiga sisi Satu Dua Tiga Ketika saya Putar 120 derajat Maka saya akan Mendapatkan Bentuk yang sama lagi Kemudian saya Putar 120 derajat lagi Saya akan dapat Bentuk yang sama Sorry Lewatan Gitu Ini adalah Sistem Kristalizometrik Ini Sistem Mineralnya Jadi ada yang disebut Sebagai Fluorid Yang mempunyai Rumus Lumia Ca F2 Jadi ini Adalah mineral Yang mempunyai Sifat Fluorescence Jadi Akan kependar Ketika diberikan Lampu Kemudian ini Adalah Pirit Analsim Tetrahydrid Garnet Ini adalah Salah satu Mineral yang Mempunyai 12 sisi Kemudian ini Garnet Koreksi saya Ini adalah Contoh mineral Galena Yang mempunyai Rumus Himia PB Dan S Kemudian dari Isometrik Kita berpindah Ke sistem Kristal Yang disebut Sebagai Tragonal Jadi Tragonal Itu Panjang Sumbu A Ini Sama Dengan Panjang Sumbu B Jadi Karena Sama Panjang Kita bisa Nyatakan A Sama Dengan B Tapi Dia tidak Sama Dengan C Karena Sumbu C Ini adalah Sumbu yang Paling Panjang Kita bisa Lihat Bahwa Disini Sumbu A Dan B Sama Tetapi Sumbu C Lebih Panjang Sehingga Kita bisa Tuliskan A Sama Dengan B Tidak Sama Dengan C Kemudian Semuanya Saling Tegak Lurus A Dan B Tegak Lurus Jadi A Satu Ini Kita Digantikan A A A Dua Ini B C Ini Saling Tegak Lurus Dan Ini Kita Tuliskan A Tinggal Lurus B Tinggal Lurus C Jadi Dia Mempunyai Satu Buah Sumbu 4 Ataupun Disebut Sebagai Sumbu Rotasi 4 Jadi Ketika Kita Megang Di Sumbu C Sumbu 4 Artinya Kita Harus Memutar 360 Dibagi 4 90 Derajat Kalau Kita Putar 90 Derajat Nah Kita Akan Jumpa Yang Sama 90 Derajat Lagi Sama Dan Seterusnya Ini Contoh Sistem Kristal Cetragonal Ada Disebut Sebagai Prismatik Kalau Bentuknya Seperti Ini Ada Disebut Sebagai Piramid Ketika Mempunyai Bentuk Seperti Piramida Sepertinya Ataupun Bentuk Seperti Ini Ya Oke Jadi Ini Sistem Kristal Tetragonal A Dan B Panjang Yang Sama Tetapi Sumbu C Jauh Lebih Panjang Ataupun Jauh Lebih Dan Ini Adalah Contoh Contoh Mineral Yang Mempunyai Sistem Kristal Tetragonal Mineral Pembawa Tembaga Yang Disebut Sebagai Kalkopirit Humus Kimianya Cu S2 Kemudian Ini Adalah Zircon Yaitu Mineral Pembawa ZR ZR SiO4 Kemudian Ada Skapolit Apofilit Wolfenit Ini Adalah Mineral Pembawa PB Dan MO Kemudian Ini Adalah Rutil Yang Bentuknya Seperti Jarum Jarum Ini Adalah Mineral Pembawa Titanium Demikian Yang bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh